Halo semuanya, saya Feryano Rizky Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan storage classes pada bahasa pemrograman C Hal ini berkenaan dengan pertanyaan dari salah seorang subscriber yang menanyakan Bagaimana cara penggunaan storage classes pada bahasa pemrograman C Oke, langsung saja kita ke pembahasan Di sini ada beberapa jenis storage classes, di mana yang pertama itu adalah auto Auto merupakan settingan default dari pembentukan suatu storage class pada variable lokal ini Oke, jadi di sini saya sudah memberikan contoh Variable ini secara otomatis sudah diinisialisasikan secara prefix sebagai auto Dengan kata lain teman-teman, storage class ini akan diberikan secara otomatis di bagian kiri sebuah dipadata Dan inilah mengapa jika kita ingin menambahkan storage class pada suatu variable Maka kita perlu menyebutkan namanya Nah sekarang variable auto adalah salah satu dari pembentukan otomatis yang diberikan ke suatu fungsi Dan secara otomatis juga akan terhapus jika program exit atau keluar dari suatu fungsi Nah pada kasus ini kita akan memanggil atau memproses suatu fungsi dengan dua kali pemanggilan Artinya pada suatu memori, hal pertama yang akan ditempuh yaitu Jika kita melakukan pemanggilan suatu fungsi, maka variable vlokal ini akan tercreate pada memori Dengan value-nya sama dengan satu Nah kemudian jika fungsi ini sudah selesai diproses, maka variable tersebut terhapus Nah kemudian di step selanjutnya ketika program akan masuk ke fungsi yang kedua Sekali lagi inisialisasi variable tersebut akan terbuat Dimana disini akan membentuk suatu copy atau salinan dari variable vlokal ini Dimana disini akan bervalue satu juga Jadi intinya disini setiap saat program akan melakukan proses ke dalam suatu fungsi Maka sebuah variable vlokal akan terbentuk secara otomatis Dan kemudian akan otomatis juga terhapus di akhir proses Dan sekarang mari kita beralih ke jenis storage class yang berikutnya yaitu adalah static Oh iya sebelum itu izinkan saya disini untuk menjalankan program ini Nah sekarang disini saya akan merubah storage class dari auto menjadi static Nah sekarang kita akan bahas bagaimana perbedaan diantara keduanya Yaitu antara static dan auto yang sudah kita buat sebelumnya ya Nah pada kasus kali ini jika program memproses suatu fungsi ya fungsi fun ini Hanya satu variable yang akan ter-create Artinya disini seberapa lama variable tersebut teralokasi pada memori Dari tingkat lokal ke tingkat static Tingkat lokal disini maksudnya adalah Suatu variable hanya dibatasi oleh satu fungsi saja Nah kemudian tingkatan static artinya adalah Variable tersebut akan tersedia ke semua fungsi yang ada pada sebuah program Jika program itu melakukan pemanggilan suatu fungsi Maka sebuah variable akan ter-create value-nya satu Namun selanjutnya jika program itu melakukan pemanggilan fungsi lagi Untuk kedua kalinya Maka variable ini tidak akan terbentuk Hal ini karena pembentukan pertama dari variable ini Itu sudah berlaku untuk kesemuanya Dimana jika program ini mengakhiri jalannya fungsi fungsi ini Variable lokal ini masih berada di memori dan belum terhapus Dan apa yang menjadi dasar perbedaan antara static dengan auto Dimana jika program sudah melakukan pencetakan terhadap value variable lokal ini Dimana variable lokal ini akan melakukan increment Atau melakukan peningkatan value ditambah satu Dan kemudian program akan selesai melakukan running fungsi ini Variable tidak akan terhapus dan masih ada di dalam memori Nah kemudian untuk kedua kalinya fungsi tersebut dijalankan oleh program Pembentukan dari variable ini akan dilewati Karena variable tersebut sudah tersedia di memori Dimana value nya itu adalah sama dengan 2 Di akhir dari jalannya fungsi ini Variable akan di increment menjadi 3 Jadi intinya pada storage class bertipe static adalah Value dari sebuah variable akan terus dipertahankan Seiring pemanggilan fungsi Dan inilah cara kerja dari static storage class Oke mari kita jalankan Dan inilah hasilnya 1, 2 Jika kita tidak memberikan label static pada pembentukan variable ini Program akan melakukan output satu-satu Hal ini karena pembentukan variable tersebut akan bertipe auto Nah kemudian kita akan beralih ke jenis storage class yang ketiga Yaitu adalah register Jadi intinya disini Saya akan memerintahkan program si ini Untuk melakukan alokasi memori untuk variable ini Untuk nantinya disimpan di register microprocessor jika memungkinkan Jadi khususnya disini kita akan mendapatkan sebuah alokasi di memori Jadi disini misalkan adalah RAM kita Jadi di tempat inilah variable tersebut akan dialokasikan Nah untuk membuat pemrosesan berjalan lebih cepat Kita bisa menempatkan variable lokal ini ke sebuah register yang ada di microprocessor Dimana register itu adalah sebuah tempat penyimpanan mikro microprocessor Misalkan ini microprocessor kita Maka di dalam microprocessor ini ada sebuah penyimpanan mikro yang disebut sebagai register Disini kita memungkinkan untuk menempatkan variable ini ke dalam register Jadi program kita nanti akan bisa mengaksesnya secara lebih cepat Hal ini terutama jika kita melakukan akses suatu variable yang jumlahnya ribuan Hal ini akan lebih cepat dibandingkan kita mengambil sebuah value dari memori Hal ini baik dilakukan khususnya jika penggunaan dari variable tersebut sering kita gunakan pada program kita Maka disini baiknya kita melakukan inisialisasi storage class bertipe register Namun terdapat kekurangan dari penggunaan storage class bertipe register ini Variable yang teralokasi pada register tidak akan selalu bisa terbentuk Hal ini karena penyimpanan register suatu microprocessor tidak selalu tersedia Dan disini juga ada suatu larangan Dimana disini kita tidak bisa menggunakan suatu alamat yang menggunakan operator Ya contohnya disini kita membentuk suatu variable yang menggunakan storage class bertipe register ini Kita tidak bisa menggunakan suatu alamat atau address pada register Jika kita ingat kembali suatu address itu hanya bisa diaplikasikan untuk memory atau RAM Bukan untuk register Contohnya jika disini kita mencoba untuk menggunakan operator-operator aritematika yang lain Maka hal ini tidak akan bekerja pada storage class bertipe register ini Nah kemudian kita akan lanjut membahas storage class bertipe extant Jadi konsep penggunaan dari storage class extant ini didasarkan pada dua atau lebih program yang berbeda Hal ini bisa kita bayangkan jika kita mempunyai suatu aplikasi yang besar Pada aplikasi tersebut terdapat multiple program Nah disini saya akan memberikan gambarannya teman-teman Nah misalkan ini adalah program pertama kita Misalkan disini saya namakan program ini adalah A.C Dan disini saya akan membentuk variable bertipe integer dengan nama G bervalue 10 Dan inilah program kita yang kedua Disini saya namakan B.C Dimana kedua program ini akan disatukan pada sebuah aplikasi Nah di program yang kedua ini misalkan kita tidak membuat suatu variable Namun disini saya ingin untuk memanggil atau menggunakan variable yang ada di program yang pertama Maka disini kita lakukan yang namanya extend integer G Yang mana artinya variable ini adalah variable eksternal di luar dari program B.C ini Nah untuk selanjutnya kita akan menaruh dua program ini untuk dijadikan satu aplikasi Maka kita bisa mendapatkan variable dimana pada kasus ini A.C Jadi intinya extend disini adalah variable G ini tidak dibuat pada program B.C ini Tetapi dibuat di program eksternal yaitu adalah A.C Dan kemudian kedua program tersebut letakkan atau dikompile secara bersama-sama menjadi satu aplikasi Jadi hal ini konsepnya sama seperti pemrograman berbasis objek Hanya saja ditujukan untuk program berbasis prosedural Jadi demikianlah teman-teman pembahasan dari storage class Dimana tipenya itu adalah 4 yaitu auto, static, register, dan eksternal Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kembali silahkan sampaikan di kolom komentar Kita akan diskusi bersama-sama disana ya teman-teman Sampai jumpa di video yang berikutnya